Bisa dilihat di belakang gue, syahdunya segera anak dari Pelawangan Sembalun. Kurang lebih sampai puncak, nanti 5-6 jam, itu nyantai banget. Di satu etapa lagi ya, tadi swasirnya. Halo Tripper, balik lagi di LiveTrip Channel, masuk ke Rinjani part 3, setelah turun summit, kita langsung makan siang, asiknya naik gunung bareng LiveTrip yang gini, semua udah disiapkan, ga perlu capek-capek masak lagi setelah turun summit. Kita punya waktu untuk makan dan packing sekitar 1 jam, karena kita sebenarnya sudah telat jauh dari yang harusnya tiba di camp jam 12 siang, tapi baru tiba sekitar jam 4 sore. Persiapan kemana nih? Kita mau ke Segaranakan, kira-kira 4 jam, 3 jam 4 jam, next kita sunrise di Segaranakan. Kaki masih pegel habis summit ya? Gila, kaki bengkak semua nih. Habis summit ya? Berat, berat pokoknya. Hahaha. Ada yang habis summit, kakinya pegelom? Tidak. 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 Pegawai Ba dek. Yakai bang 비at dan balon ke danau Segaranak sekitar jam 4 sore. Cuaca sore itu kabut tebal dan jalan menuju danau cukup terjal. Apalagi kalau hujan tambah licin, jadi mesti hati-hati. Lumayan ters tengkul. Emang gokilnya jalur danau? Hahaha. Tmmk kaya samir. kok jalurnya gimana bro jalur turun ke danau sadis bro enggak ada manja-manjanya spot sadis nih tersadis terextrim kedua setelah summit ini adalah ekstrim sekarang oke ganti namanya bukan natural lagi kaki talinya jalur danau ini memang sadis terjalnya bagi yang pernah turun ke air terjun tumpak sewu atau kapas biru di lumajang jalur danau ini mungkin 50 kali lebih panjang dan terjal setelah beberapa menit kabut pun menghilang perlahan dan danau segara anak mulai terlihat diiringi dengan terima kasih 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 Jika Ranu Kumbolo adalah surganya Gunung Semeru, Danu Segara Anak adalah surganya Gunung Rinjani. Pagi disini damai banget, syahdu, rasa pegal letih semalam hilang seketika. Yang jadi perhatian kita sih terkait sampah disini, seandainya peraturan di Rinjani seperti gunung-gunung di Jawa, soal ketatnya membuang sampah, mungkin akan membuat Rinjani menjadi lebih indah. Selamat pagi dari Danu Segera Anak. Kaki masih pegal-pegal, patah-patah, petis masih kencang. Petis meledak loh, ya gak biasa. Muka pada kencang, karena kebakar kemarin. Sekarang belum mandi 3 hari ya. Kayaknya bakal 5 hari sih, karena masih ada 2 hari lagi disini. Semalam sampai sini jam 11.11 atau jam 10 sih? Jam 11.11. Gokil, tracking malam-malam. Fisik udah mulai pada kencang. Gila, ini yang dinamain The Next Level Landscaper. Dan kaleng-kaleng. Aluminium. So bad care. Sekarang kita mau ke Sunrise. Nanti kita mulai turun lewat Torean, mungkin sekitar jam 12 siang lah. Soalan siang. Selamat siang. Sekarang kita prepare mau ke Sunrise dulu. Yuk kita lewat. Banyak komposisi yang bisa dieksplore. Danos Gara Anak dengan point of interestnya Gunung Barujari keren banget sih. Nah, Gunung Barujari ini masih aktif. Dan beberapa tahun lalu sempat meletus dan membuat beberapa bandara di sekitar Pulau Lombok ditutup. Gunung Rinja ini adalah gunung paket lengkap menurutku. Masuk Semon Summit Indonesia. Mau danau ada. Anak gunung ada. Piyuh sadis banyak. Lembah kejam apa lagi. Nah, setelah ini kita akan menuruni Gunung Leot Jalur Torean. Yang terkenal indah itu. Terima kasih telah menonton! 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 Tuker dong! Terima kasih telah menonton! Tuker-tuker! Mas Step! Halo! Bokil! Ini kita menunjuk kemana mas? Ke... Jalur Torean. Ke... Jalur Torean. Ke Jungai. Pelawangan. Pelawangan. Normalnya sampean berapa jam? Tiga jam. Santai. Kalau kita tiga kalinya paling ya? Enggak dong. Enggak ya? Empat kali. Dua kali paling satu. Cepet kok. Deket-deket. Berarti berapa kilo ini? Wokil. Berapa kilo mas? Apanya nih? Beban? Beban? Lebih beban hidup sih. Nah, makanya masih bisa ngangkat. Oke. Sampai ketemu di Torean ya? Siap-siap. Ketemu di Torean. Di bekas asphal ini. Dulu, pernah ada asphal? Jalur Torean ini baru diresmikan tahun 2020 lalu loh. Jalur ini menggantikan jalur senaru yang sudah putus di beberapa jalur akibat gempa. Gue pernah melewati jalur ini tahun 2017 lalu. Saat itu belum resmi. Jalur ini terkenal dengan indah lembahnya yang luar biasa. Adik. Ini Shaf kita selamat dirin jenini... Pak siapa namanya, Om? Pak Adi. Pak Adi. Wow. ini sang penjaga kita dari monyet-monyet nih Om siapa namanya Om Olet Rejani Gokil ini yang Sweeper kita Porter kita ini kait Mas Undrup aman dong air panas gimana air panas air panas ini bapak-bapak strong nge-bapak strong nih tuh keren dong Natur healing ya dok healing sendiri nyemplung dong nyemplung dong aduh enaknya keren dong nyemplung dong nyemplung nyemplung lagi ya kan nge-bapak uaaduh wuuh wuuh ha 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 Tuh jalurnya tuh yang, tuh jalurnya tuh. Jalurnya seperti apa? Jalurnya seperti apa? Lolo, 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 lolo. Pake webbing, mau turun. Jalur Torian memang sadis. keren juga, view nya juga sadis nih lihat, tuh waterfall lembah torean jalur torean ini memang keren parah sih selain banyak sumber air panas, juga banyak titik air terjun disini tebing-tebing nya juga sadis, kejam, parah, keren Indonesia punya loh, spotlight trip banget lah hey landscape yang suka rebahan jangan kemari hati lu disini terjal dan panjangnya jalur torean terbayar sih dengan view nya seperti ini, keren parah kayak dibilang Jurassic Park men torean memang surga hanya gunung Rinjani atur di mana-mana lembah torean satu-satu duet kita camp di setiaran lembah dan terdapat sumber air kita camp di setiaran lembah dan terdapat sumber air kita camp di setiaran lembah dan terdapat sumber air Ini adalah pertama kali tiba di camp dengan ekspresi yang masih santai setelah sempat ngobrol sore ketawa ke tiwi. Gak seperti malam-malam sebelumnya. Sampai camp langsung tidur. Ini treknya, saya harapkan. Biasanya kapan sampe-nya, kapan sampe-nya? Kayak anak tongkrongan banget nih. Tongkrongan oboy. Tongkrongan torean. Mbak Witt aman? Aman? Aman banget. Bagel. Mas Eddy baca? Aman? Mantap. Om lianku? Siapa yang mau tes? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Semua. Semua ya? Ini saya bersihkan nanti. Apa yang kamu buat buat? Itu disebut raket stone. Raket stone? Oh, tradisional. Lalu. Masih. Mada juga? Mada? Mada? Mada masalah. Jadi, kamu bisa datang di sini. Mereka lebih efisien. Lebih efisien. Lebih efisien dari, seperti ini. Mada banyak.. Dia masuk. oh ya karena fokus fire hanya untuk yang di atas kan? ya ah sangat bagus di filipin ini disebut apa? kita menyebutnya raket stove raket stove raket stove raket stove? ya oh kakil seperti ini kita bisa membuatnya lebih stabil memasukkan raket oh ya 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 hahaha kita di java ini disebut pawon 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 pawon? pawonina iya kan pawonan kan? iya pawonan iya 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 jamaah kak..... iya kak.. iya kak.. ini dari mana kita sedang kaya nemanya nama ini apa? ini di daerah kiropok propo? iya wakil iya iya kalau misalnya aikang menikah k argument Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.